Pemain keturunan Indonesia Jay Idzes sudah tidak sabar membela timnas Indonesia. Jay sudah melakukan langkah maju dan bertemu dengan Ketua Umum PSSI Eric Thohir untuk bisa mendapatkan status. Pertemuan tersebut terjadi pada awal bulan September lalu. Jika segera diproses maka dia berpeluang besar untuk membela skuad Garuda di ajang Piala Asia 2023 pada bulan Januari tahun depan. Jay Idzes menjelaskan dia mendapatkan sambutan hangat dari supporter Indonesia. Bahkan hal tersebut terjadi sejak dia bermain untuk football club Einoven pada tahun 2020. Pesan-pesan di media sosialnya diisi dukungan agar bisa segera membela timnas Indonesia. Dia cukup terkejut dengan antusiasme yang ditunjukkan padanya. Membela timnas Indonesia akan memberikan kebanggaan tersendiri. Apalagi tanah leluhurnya berasal dari Jakarta sebelum akhirnya pindah ke Belanda. Tidak hanya bermain untuk skuad Garuda, pemain berusia 23 tahun ini ingin memberikan kontribusi lebih. Dengan pengalamannya saat ini dia berharap suatu saat nanti mimpi tersebut bisa terwujud. Jay Idzes saat ini bermain untuk tim Kasta Kedua Liga Italia Venezia. Musim ini dia bermain penuh dalam delapan pertandingan di timnya tersebut. Dia musim lalu masih membela tim asal Belanda Go Ahead Eagles dan mencatatkan 32 penampilan di sana. Sin Taeyong bocorkan back Swansea City susul Jay Idzes yang tengah jalani naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia Sin Taeyong membocorkan bahwa back Swansea City Nathan Chu Aon masuk dalam proyeksi yang akan dinaturalisasi. Kedati demikian Sin Taeyong tidak mengetahui sudah sampai mana proses pengurusan dokumen naturalisasi Nathan Chu Aon. Karena itu Sin Taeyong akan melakukan diskusi dengan Ketua Umum PSSI Eric Thohir. Sebelumnya Sin Taeyong mengungkapkan bahwa Nathan Chu Aon memang tertarik untuk dinaturalisasi. Kini Nathan Chu Aon masih berstatus sebagai warga negara Belanda. Nathan Chu Aon memiliki darah Indonesia dari kakek ibunya yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. Dikatakan Sin Taeyong butuh ketelitian yang serius dalam memilih pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi. Sebelumnya PSSI tengah mengurus proses naturalisasi back Venezia Football Club Jay Idzes. Berdasarkan informasi terakhir, urusan administrasi naturalisasi Jay Idzes sudah masuk ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jay Idzes diproyeksikan memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Menilai kehebatan pemain keturunan Indonesia Rian Flamingo yang diakini curi perhatian Sin Taeyong. Kehebatan apa yang dimiliki Rian Flamingo hingga dia diakini berhasil mencuri perhatian Sin Taeyong. Diakini Sin sudah berencana untuk memakai jasanya buat menambah kekuatan Timnas Indonesia. Rian Flamingo saat ini memang berstatus sebagai pemain pinjaman di Football Club Utrecht. Dia dipinjamkan dari klub Italia Sassuolo dan telah bergabung dengan Football Club Utrecht pada Agustus lalu dengan opsi pembelian permanen. Walau berstatus pinjaman, Rian dinilai memiliki kehebatan luar biasa. Rian Flamingo bukan hanya bisa bermain di posisi back. Dia disebut sebagai salah satu pemain muda paling fleksibel karena bisa bermain di beberapa posisi. Tentu saja karakteristik ini menjadi salah satu kehebatan karena dia bisa bermain sesuai kebutuhan tim. Dari data yang didapatkan, Rian disebutkan bisa bermain sebagai back tengah, back sayap, bahkan geladang bertahan dan tengah. Hal ini bisa menjadi salah satu catatan bagus untuk pemain keturunan itu. Pasalnya, Sin memang paling suka dengan pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi. Menilai profil Rian Flamingo sendiri dari Transfermarkt, dia telah memulai perjalanannya sebagai pemain bola dari 2014 dengan bermain di BFC Busum Youth. Kemudian dia keluar sebagai jebolan Almere City. Rian bahkan telah bermain di berbagai level usia di Almere City, dari U17, U19 hingga U21. Setelah itu dia merasakan menjadi pemain profesional dengan bermain untuk klub Liga Italia, US Sassuolo. Kemudian bermain bersama klub divisi utama Liga Belanda, Vitesse Arnhem, dan terbaru bersama football klub Utrecht. Rian memang masih berusia 20 tahun, tetapi selama karirnya dari level remaja hingga profesional, dia telah mencatatkan statistik yang cukup luar biasa. Selama bermain, dia tercatat sudah pernah mencetak 27 gol dan 3 asist dari 137 pertandingan yang telah dilakoninya. Selama merumput dengan Vitesse Arnhem, dia tercatat tampil sebanyak 33 penampilan. Selama main bersama Vitesse, dia bahkan telah mencetak 3 gol dan 1 asist. Rian bergabung dengan football klub Utrecht pada 18 Agustus lalu. Rian Flamingo telah mencatatkan dirinya tampil sebanyak 4 laga, dengan 3 kali jadi pemain starter. Dengan catatannya yang cukup mentereng itu, tentu saja dia sudah pernah mendapat pemanggilan ke timnas Belanda. Rian telah dipanggil untuk memperkuat timnas U21 Belanda yang tampil di kualifikasi Euro U21. Namun Rian Flamingo belum pernah menjalani debutnya bersama timnas Belanda. Menilai kehebatan Rian tentu saja bisa dimaklumi apabila Shin Taeyong merasa tertarik kepadanya. Dia bakal bisa menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia ke depannya. Apalagi pemain itu masih berusia 20 tahun sehingga Rian bisa dianggap sebagai salah satu investasi jangka panjang untuk tim merah putih khususnya di posisi pertahanan. Untuk posisi bertahan timnas Indonesia saat ini memang memiliki banyak pemain. Dari pemain lokal yang mentereng hingga beberapa pemain keturunan Indonesia yang telah dinaturalisasi sebelumnya. Setelah melihat profil mentereng Rian Flamingo patut dinantikan bagaimana proses selanjutnya. Apalagi PSSI belakangan ini juga telah berdiskusi dengan Shin Taeyong terkait naturalisasi pemain. Meski demikian PSSI sendiri belum membocorkan siapa saja pemain yang menjadi incaran untuk timnas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.